Materi 8 Penentuan Lignin Kayu Metode ini menjelaskan prosedur penentuan lignin tidak larut asam dari kayu dan plop. Akan tetapi metode ini tidak sesuai untuk plop yang diputihkan dengan kandungan lignin yang sangat kecil. Prinsip dasar prosedur ini adalah karbohidrat dalam kayu, hidrolisis dan dilarutkan dengan asam surfat, dan lignin tidak larut asam diperoleh dalam bentuk padatan. Lignin adalah bahan aromatik yang bersifat amorf yang mengandung penolik metoksil, hidroksil, dan kelompok penyusun lainnya. Sebagian lignin terlarut dalam asam selama proses hidrolisis. Pada kayu softwood, jumlah lignin terlarut asam berkisar 3-5%. Peralatan yang digunakan dalam menganalisis lignin, Erlemaier 1000 ml, Becker glass 100 ml, Batang pengaduk, Water bath, Cawan saring, Oven, Timbangan analitik, Desikator, Penyepit logang, Dan juga temperatur water bath. Bahan kimia yang digunakan, Asam surfat, Dan aquades. Prosedur kerja, Timbanglah serbu kayu 1 gram, Lebih kurang 0,1 gram bebas estrakti. Kemudian dipindahkan ke dalam Erlemaier 1000 ml, Dan dicernakan dengan 400 ml air panas. Selanjutnya masukkan ke dalam motor bath dengan waktu selama 3 jam. Pemanasan 100 derajat celcius. Kemudian serbuk disaring dengan cawan saring yang sudah diketahui berat kering oven. Serbuk dibiarkan kering udara. Selanjutnya dipindahkan ke dalam gelas biala kecil, Ditutup dengan gelas arroji. Dengan perlahan-lahan, Sampai diaduk, Ditambahkan 15 ml, Asam surfat, 72%, Yang dingin, Sekitar 12-15 derajat celcius. Serbu kayu harus tercampur dengan sempurna, Dengan mengaduk selama paling sedikit 1 menit. Diamkan selama 2 jam dengan sering diaduk-aduk. Suhu dijaga tetap antara 18-20 derajat celcius. Serbuk dicuci ke dalam Erlemaier, Dari 1 liter dan diencerkan hingga mencapai konsentrasi asam 3% Dengan menambahkan 560 ml aquades. Panaskan di water bath selama 4 jam. Diusahakan agar volume tetap dengan menambah air panas sewaktu-waktu. Setelah bahan yang tidak larut dibiarkan mengendap, Disaring dengan cawan saring. Cuci dengan air panas hingga bebas dari asam. Selanjutnya, Keringkan dalam oven pada suhu 105 lebih kurang 3 derajat celcius, Hingga mencapai beratnya konstan. Dinginkan. Selanjutnya, Ditimbang. Hitunglah kadar lignin dalam persen dari berat kayu kerintanur sebelum di ekstraksi. Pertanyaan, Berikan definisi lignin. Kedua, Berikan klasifikasi cara-cara isolasi lignin. Yang ketiga, Mengapa lignin tidak dihendaki dalam plug? Terima kasih telah menonton!